7 Juli, pukul 06.00, kita bisa mendapatkan... Surah saya. Berlaku, berlaku, berlaku. Saya cenderung mendengarkan. Berlaku, berlaku. Bapak betul, pada hari Sabtu, tanggal 15 Juli, pukul 06.00, kami mendapatkan laporan dari warga masyarakat. Dan, adanya pengembuan maya di daerah Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dengan kondisi terlentang, dengan menggunakan pakaian lengkap, jaket, namun di bagian mulutnya terdapat keluar darah. Dari fakta tersebut, dari penyidik melakukan kegiatan penyelidikan, dugaan bahwa yang bersangkutan korban pembunuhan. Sambil dilakukan penyelidikan, hari Minggu, tanggal 16 Juli, kami mendapatkan kendaraan Toyota Veloz, warna putih, ada di pinggir jalan, dengan aroma bensin. Ada dugaan bahwa mobil ini akan dibakar. Ada bagi mobil yang sudah terbakar, tapi tidak sudah terbakar. Sehingga, kami lakukan penelusuran penyelidikan, didapatkan informasi bahwa ada keterkaitan antara jenazah maya di Kecamatan Kertasari dengan kendaraan. Dari situ, kita melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami bisa mengamankan tersangka pada hari Senin, tanggal 17 Juni. Jadi kejadiannya hari Sabtu, kemudian hari Minggu ketemu mobilnya di pinggir jalan, hari Senin kami bisa amankan tersangka. Setelah kita didapatkan keterangan dari saksi dan para tersangka, didapatkan rangkaian peristiwa bahwa tersangka ini melakukan pembunuhan dengan tujuan menguasai mobil milik korban untuk dilakukan dijual dan hasilnya untuk digunakan oleh tersangka membayar muli anaknya, alasan tersangka. Sedangkan alat mobil itu ada di jalan, dunia dibakar karena dari 480, dari si pembeli mobil Felaus Warna Putih ini tidak tahu awalnya bahwa mobil itu adalah hasil kejahatan. Setelah diketahui bahwa mobil ini hasil kejahatan dari media sosial yang bersangkutan bukannya melaporkan, namun justru menghalang hal itu tugas mengaburkan hasil kejahatannya dengan cara mobil tersebut akan dibakar. Sehingga atas perbuatannya tersangka inisial HAP dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana karena pembunuhannya itu dengan menggunakan racun potas membeli racun potas terlebih dahulu dicampurkan dengan kopi kemudian diserahkan kepada korban setelah korban meninggal ditaruh di jok belakang dan mobilnya dikuasai oleh tersangka. Kami lapisi lagi dengan pasal 365 kami lapisi lagi dengan pasal 338 kami lapisi lagi dengan 365 ayat 4 ayat 3 kemudian tersangka satunya kita lapisi dengan pasal 480 persekongkalan jahat dan kita lapisi lagi dengan pasal 221 yaitu menghalangi menghalangi penyidikan dengan cara menghilangkan atau merusak banan mufi. Ancaman hukuman paling berat yaitu 20 tahun penjaraan. Bang, ini pelaku sama korban kenalnya seperti apa? Apakah orang Bandung? Pelaku dengan korban itu tidak kenal dekat namun mengetahui bahwa korban adalah transportasi offline ya, transportasi online dan offline dan pada saat melakukan perbuatannya tersangka meminta kepada korban untuk melakukan transaksi secara offline Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!